Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat datang di channel kami hasata asana semesta untuk semua sebut hasata yang beriman kabar mengenai kekosongan pasukan di istana singasari akhirnya sampai di telinga jaya katwang bupati gelang-gelang bak gayung bersambut dalam hatinya terbersih bahwa inilah momen yang tepat untuk membalas kekalahan kakek buyutnya yakni kerta jaya yang telah dikalahkan oleh ken aroh ikatan kekeluargaan yang telah terjalin dengan raja singasari kerta negara pun diajukkannya dan lebih memilih jalan yang disarankan oleh Arya Wiraraja hasutan Arya Wiraraja Adipati Sumeneb ini pun kelak membawa petaka bagi jaya katwang karena pada akhirnya dialah yang memukul balik kekuasaannya melalui anak emasnya yang baru bernama Raden Wijaya sebelum kita lanjutkan mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya menurut kitab negara kerta agama dan Kidung Harsawijaya jaya katwang merupakan keturunan kerta jaya raja kepanjalu alias kadiri takluknya kadiri oleh ken aroh yang mendirikan kerajaan singasari masih membekas di dada keturunan Prabu kerta jaya kadiri yang menjadi bawahan singasari selanjutnya dipimpin oleh jaya sabah putra jaya sabah putra kerta jaya kemudian putra jaya sabah yakni sastra jaya menggantikannya pada tahun 1258 masei sastra jaya merupakan ayah dari jaya katwang yang menjabat sebagai adipati gelang-gelang sejak tahun 1255 masei sehingga tak bisa dipungkiri bahwa jaya katwang masih memendam rasa dendam nenek moyangnya yang telah dikalahkan oleh ken aroh di masa silam menurut prasasti mula manurung pertarik 1255 masei istri jaya katwang nararia turk bali adalah putri dari wisnu wardana yang merupakan ayah dari kerta negara selain itu ibunda jaya katwang juga merupakan adik dari wisnu wardana menurut ratna rengganis dalam bukunya sosok dibalik perang terbitan tahun 2013 putra jaya katwang dengan turk bali yakni arda raja menikah dengan salah satu putri kerta negara sehingga antara jaya katwang dan kerta negara merupakan ipar besan dan sekaligus sepupu jaya katwang yang sebelumnya masih menyimpan dendam lama kemudian mengirim surat kepada area wira raja adipati songenep atau sumenep area wira raja yang dianggap sebagai sesepuh oleh jaya katwang menyerankannya agar segera melakukan serangan terhadap singgah sari saat itu pasukan singgah sari dalam keadaan lemah karena ditinggal sebagian besar pasukannya ke Sumatera dalam misi ekspedisi pamalayu pasukan jaya katwang kemudian menyerang singgah sari dan berhasil menduduki istana raja singgah sari kerta negara pun tewas dalam penyerangan tersebut pemberontakan jaya katwang ini memang mengakhiri riwayat kerajaan singgah sari dan menuntaskan dendam lama dari leluhur jaya katwang tahun 1292 namun penaklukan ini tak berumur panjang tetkala setahun kemudian menantu kerta negara yakni Raden Wijaya yang didukung area wira raja berhasil menaklukkannya tahun 1293 Masei kesempatan itu datang ketika pasukan Mongol mengemban misi ke Jawa guna memberi hukuman kepada kerta negara raja kerta negara sebelumnya telah mengusir dan mempermalukan utusan Mongol yang datang untuk meminta singgah sari tunduk kepada kekasaran Mongol Raden Wijaya selanjutnya menemui pasukan tersebut seraya mengatakan bahwa kerta negara telah meninggal dan telah digantikan oleh jaya katwang hingga akhirnya kedua pasukan ini pun bekerja sama untuk menyerang jaya katwang kerajaan kadir ira jaya katwang yang baru saja berdiri pun luruh lantak oleh gabungan pasukan Raden Wijaya dan tentara Mongol pasca berhasil menaklukkan jaya katwang Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol yang tengah dimabuk kemenangan dan menjadi kocar kacir dibuatnya Raden Wijaya Raden Wijaya sang pewaris kerajaan singgah sari ini kemudian mendirikan kerajaan baru dengan pusat pemerintahan di Mojokerto yang diberi nama Majapahit Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh